Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel, selamat datang kembali dekat channel Makci, kejap-kejap, 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 awal juntuh Hai semuanya, sahabat family online Makci, apa kabar anda semua guys Makci harap semuanya sentiasa sihat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murah lah rezeki kita semuanya Amin, amin Guys, setelah Indonesia berhasil tumbangkan Jordania dengan skor 4-1 ya Yang kemarin berlangsung di Qatar Semakin ramai media ataupun semakin ramai negara-negara di dunia ini yang menyoroti timnas Indonesia Tidak terkecualinya Malaysia Nah, dengan kemenangan Indonesia dengan melawan timnas Jordania yang kemarin itu 4-1 ya guys ya Ramai rakyat Malaysia yang berkomentar dengan apa berkaitan dengan kemenangan timnas Indonesia ini Ramai yang tidak menyangka bahwa timnas Indonesia mampu mengalahkan Jordania Itulah timnas sekarang ya guys ya Timnas yang sekarang ini bukanlah timnas kaleng-kaleng Bukan timnas kacangan, tetapi timnas sekarang ini sudah jauh lebih baik di bawah pemimpinan atau pembimbingan daripada kos STY ataupun kos Cinta Yong Semoga kedepannya timnas Indonesia semakin maju jaya lagi Oke guys, kali ini kita akan melihat bagaimana komentar orang Malaysia berkaitan dengan kemenangan timnas Indonesia yang melawan Jordania kemarin itu di Qatar dengan skor 4-1 Kita akan melihat bagaimana komentar-komentar orang Malaysia berkaitan dengan video tersebut ya guys ya Berkaitan dengan kemenangan timnas Indonesia tersebut Marilah kita lihat sama-sama dan sebelum itu jangan lupa juga tetap support channel Makcik ini ya guys ya Buat channel Makcik semakin berkembang Marilah kita dengarkan sama-sama komentar orang Malaysia berkaitan dengan kemenangan timnas Indonesia yang melawan Jordania dengan skor 4-1 Mari kita dengarkan Indonesia sekali lagi membuktikan yang mereka ini berada di tahap yang berbeza setelah mengalahkan Jordan sebanyak 4-1 Hari itu waktu diorang kalahkan Australia ramai yang suruh review Kali ini lagi ramai yang DM, lagi ramai yang komen So aku akan review game ni tapi aku nak minta tolong daripada korang untuk follow dulu account ni Dah follow? Mantap cuy Fakta menarik walaupun skor 4-1 tapi kesemua goal dihasilkan oleh pemain-pemain Indonesia Tak ada sekali pun pemain Jordan yang skor Goal yang pertama datang daripada sepakan penalti Marcelino Ferdinand Tak ada apa aku nak sempang sangat Yang kedua, goal kedua lawa gila weh One touch football dengan dia punya finesse shot tu Ehh, cakap agak lawa siut Memang lawa Goal kedua tu dah lawa Goal ketiga pun lawa juga Okay, sekali lagi One touch football Lock Lepas tu Marcelino Ferdinand dia skor By the way, player ni aku dah review dah pun dekat channel aku Memang aku kata Marcelino Ferdinand ni memang betul-betul starboy lah Memang betul-betul layak pakai jersey nombor 7 Bukan macam ada pemain kita tu pakai jersey nombor 7 Main macam nombor 70 je Haa, tu lah So, Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand mantap kata ya Dihasilkan oleh lemparan Arhan Pratama Arhan ni pun aku dah review juga dekat channel aku Justin Haberner pun aku dah review juga Dia pun ada score juga Walaupun on goal Haa, player-player yang lain Indonesia, Enando Ari semua Jangan risau bakal menyusul nanti Korang tunggu je eh Right, so kemenangan ini telah pun meletakkan Indonesia Di tangga kedua belakang kata Kita tahu kata akan menang game ni Kata akan menang pihak Lhasa ni Jangan risau lah Kata, so korang kena target nombor 2 Dan sejujurnya bagi aku Betul lah Indonesia dan juga Thailand Memang level above Ada countries dekat ASEAN sekarang ni Kita kena mengaku benda tu guys Kita kena mengaku Untuk Indonesia saya ucapkan Good luck untuk bermain di peringkat seterusnya Right, kalau korang suka video-video macam ni Konten-konten macam ni Jangan lupa tekan butang follow Terima kasih Udah bilang Dalam team muda jiran kita Indonesia Menang bergaya 4-1 ke atas Jordan Tercara rasminya Skor Indonesia under 2.3 Layak ke peringkat seterusnya Dalam Piala Asia kali ni Pada video lepas saya Dia cakap 3 player saya suka 2 daripada 3 player tersebut Skor game semalam Marcelino Fidenen dan komentar go Kalau korang tengok go Witan Suleman Ya Allah Cantik Go tu sahaja cantik Tapi keempat-empat go tu sebut Dihasilkan daripada build up yang sangat cantik Ni yang saya maksudkan dari video lepas Mainan yang sangat matang dan berdisiplin Lagi sekarang Dalam Piala Asia under 23 ni Team Indonesia belum concede Open play goal Apa-apapun Abang nak ucapkan tanya kepada Team Indonesia under 23 Semoga korang sukses dalam peringkat seterusnya Mantap teruk Terkejut tu Abang ni teriak Komennya Empat satu pula tu Ya Lain macam oh Level pemain bawah 23 tahun Indonesia Sebenarnya Sangat-sangat luar biasa lah Pemain-pemain yang mereka gunakan juga Macam aku cakap Dalam video aku sebelum ni Mereka menggunakan 80% pemain-pemain Daripada squad senior Maknanya Squad senior dia tu Semua berumur lebih kurang je Bawah 23 semua Ini antara satu perkembangan Yang sangat menarik Untuk pasukan di rantau Asia Tenggara ni lah Kita ada satu masa dulu Vietnam Pasukan yang dibimbing oleh Park Hang Sio Yang berjaya Membuktikan Pasukan Asia Tenggara juga Berjaya memecah Tembok 100 Ranking dunia Kemudian ni kita ada Thailand Sekarang ni Indonesia Dan sebelum ni Kita pun tahu Malaysia juga Antara pasukan yang meningkat naik Dan Untuk kejuanan bawah 23 tahun ni Makin lama makin teruk Kalau kita tengok Jurulatih pasukan negara Makin lama makin teruk Macam tak ada idea dah Dan pemain-pemain yang bermain Di atas padang Kurang motivasi untuk Bermain dengan lebih baik Berbeza dengan Indonesia Satu persembahan yang sangat menarik Menunjukkan prestasi yang Sangat-sangat Kompetitif lah Dia orang bukan saja Boleh Bermain dengan baik Tetapi daripada Segi Skill Daripada Segi serangan Kalau korang tengok Dia orang ni boleh serang Daripada macam-macam angle Daripada baling pun boleh serang Daripada baling Maksudnya tu dilempar ya Kau bayangkan Daripada lemparan Misiliano Ferdinand Pemain yang berpengkalan di Belgium Bukan main sedap lagi ya Kita tengok Dia orang passing 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 Pratama Arhan Aku daripada dulu Arhan Pratama Baling Jauh sampai ke depan Gol Ok Apapun Kalau kita nak compare Dengan Malaysia Bawah 23 tahun Pasukan negara Harus untuk belajar sesuatu Kepada peminat-peminat Indonesia Yang follow aku Tolong eh Kalau korang komen Komen lah Benda yang murni-murni Aku tak nak lah Kita ni jadi bergaduh Dekat komen Aku Setung Malaysia Dan aku meminati Gaya permainan Pasukan Indonesia Ketika ini Tak payahlah Kalau lawan Malaysia Malaysia Kena ganjang Eh Kamu lah Kau ingat Aku hadap sangat Dengan komen-komen Macam tu Kamu lah Aku respect korang Aku harap juga Penyokong Indonesia Respect lah aku juga Kita pun Kita kena marah Nak pergi Bali Nak pergi Bali pula Amin Kita boleh cakap Melayu Kalau nak sokong Biar Amin Dia orang tak pandai cakap Melayu Bye bye Salam Waalaikumsalam Lu cia bantu ya Pratama Arhan Beneran sampai Eropa Jadi setelah kemenangan 4-1 atas Yordania Kemarin malam Penampilan impresi Pratama Arhan Ternyata dipantau Sama salah satu Ahli statistik Yaitu Ben Griffiths Seorang pengamat Sepak bola Asal Australia Ben menyebut Klub Eropa Perlu merekrut Arhan Karena lemparan Jauhnya Sangat mematikan Dalam statistik Arhan Yang ditampilkan Ben Griffiths Arhan tercatat Telah melakukan 22 operan Dan 18 kali Di antaranya Sukses Lalu Dari sisi bertahan Arhan juga melakukan 4 kali ball recovery 3 kali clearance Dan 1 kali tackle Penampilan Arhan Kemarin saat melawan Yordania Memang sangat bagus Guys Gua juga nilai begitu Lemparan Arhan Sering membahayakan Gawang Yordania Dan bahkan Lemparan Arhan Di menit-menit Awal pertandingan Justru langsung Masuk ke Gawang Jordan Jadi Kalau setelah ini Beneran Anda Klub dari Eropa Yang tertarik Merekrut Arhan Gua sangat mendukung sih Semoga aja Di Eropa Karir Arhan Bisa lebih baik Daripada di Asia Indonesia mengamuk Malam ini Indonesia mengamuk Indonesia U23 Versus Jordan U23 Indonesia mengamuk Dimana Indonesia Membante Jordan 4-1 Di laga terakhir Indonesia Sudah memastikan diri Lolos ke babak Delapan besar Kawan-kawan Lolos ke babak Delapan besar Itu adalah suatu Pencapaian yang sangat Tinggi Dan Indonesia U23 Pencapaian yang sangat Luar biasa Dimana Indonesia Di laga pertama Kalah Dengan diolah-olah Wasit Sehingga Qatar Menang 2-0 Di laga kedua Indonesia Berhasil mengalahkan Australia Dengan skor tipis 1-0 Dan di laga ketiga ini Indonesia U23 Berhasil mencukur Jordan Mencukur Jordan Setelah timnasnya kebantai 4-1 dari timnas Indonesia Ini prediksi pelatih Yordania terhadap langkah Timnas Indonesia Selanjutnya Pelatih Yordania yang bernama Abdullah Abu Zema Bilang timnas Indonesia Memang sangat pantas Untuk lolos ke fase Perempat final Timnas Indonesia Sangat mendominasi Di pertandingan Pemain kami telah memberikan Penampilan terbaiknya Saat pertandingan pertama Dan kedua Yaitu saat kami Melawan Australia Dan Qatar Dan di pertandingan itu Kami hanya tidak beruntung Tapi saat kami Melawan timnas Indonesia Kami sama sekali Tidak menunjukkan penampilan Apapun Ucap pelatih Yordania U23 Abu Zema Setelah itu guys Abu Zema pun memprediksi Kalau timnas Indonesia Akan sangat bisa Melaju lebih jauh Di turnamen ini Kalau gue cerna Kata-kata dari Abu Zema ini Apakah yang dia maksud Timnas Indonesia Nggak cuma akan Melolos ke semifinal aja Tapi juga akan Melaju ke final juga guys Kalau ini beneran terjadi Timnas Indonesia Sandu melaju ke final Piala Asia U23 Kalian bakal minta Apa ke Pak Eric Thohir Untuk nasib Kutsin Theong Di timnas Indonesia Selanjutnya Seperti Jordan Yang pukul gendang Seperti Indonesia Yang teriak Indonesia Asik Ini supporter Indonesia Yang di Qatar Tuhari ya Mendukung Indonesia Berlawan dengan Jordan Oke Oke guys Itulah tadi Sudah kita saksikan Sama-sama bagaimana Komentar orang Malaysia Berkaitan Kemenangan timnas Indonesia Yang melawan Jordan Di Qatar Dengan skor 4-1 Mereka tidak menyangka Bahwa timnas Indonesia Mampu mengalahkan Jordania Ya guys ya Mereka sebenarnya Mendukung timnas Malaysia Tetapi mereka Sangat menyukai Cara bermain Dan juga teknik Ataupun strategi Timnas Indonesia Dalam bermain Sepak bola Timnas Indonesia Sekarang ini Sudah jauh lebih baik Jauh lebih meningkat Daripada sebelumnya Ya guys ya Dan mereka mengakui Melihat Pertandingan Berjalannya pertandingan Antara timnas Indonesia Dengan Jordania Semua goal-goal Yang diciptakan oleh Timnas Indonesia Itu adalah Semua goal-goal Yang sangat cantik Dengan teknik Yang sangat cantik Dengan strategi Yang sangat cantik Mereka sangat memuji Ataupun mereka sangat Apa namanya Tidak menyangka Bahwa Strategi Indonesia Dalam bermain Sepak bola itu Dalam menciptakan goal Itu sangatlah indah Semua itu Berkat kerja keras Daripada Coach Sintayong Juga ya Berkat daripada Pelatih Yang sangat Bagus ini Pelatih Yang sudah Membina Membimbing Timnas Indonesia Sehingga Terciptalah Timnas U23 Yang sekarang ini Dengan kekuatan Yang sangat luar biasa Dan mereka pun Timnas Indonesia ini Di under U23 ini Banyak memakai Para pemain-pemain Senior gitu ya guys ya Dan Dengan Pemain-pemain yang Sekarang ini Dengan pemain Timnas U23 Yang sekarang ini Mampu membawa Timnas Indonesia Melaju ke babak Seterusnya Dan kita doakan Semoga nanti Timnas Indonesia Saat berlangsung Saat berlawan nanti Dengan Korea Selatan ya guys ya Nanti Hari Jumaat Timnas Indonesia Akan berlawan Dengan juara Daripada Grup B Korea Selatan Semoga Timnas Indonesia Mampu mengalahkan Korea Selatan Nanti Amin Dan Indonesia Mampu Melaju lagi Ke babak Seterusnya Bahkan Pelatih Jortenia Mengakui Kehebatan Daripada Timnas Indonesia Dan Beliau Tidak menyangka Bahwa Timnas Indonesia Ini Sudah sangat Berkembang Pesat Daripada dulu Sampailah Sekarang ini Beliau Mengatakan Bahwa Timnas Indonesia Mampu Melangkah Ke babak Babak Seterusnya Bisa Melangkah Jauh Daripada Yang Sekarang Ini Sedangkan Pelatih Jortenia Saja Mengakuinya Apalagi Kita Ini Kita Sebagai Pendukung Sebagai Supporter Daripada Timnas Indonesia Harus Selalu Mendukung Dan Kita Harus Percaya Bahwa Timnas Indonesia Mampu Mengalahkan Setiap Negara-negara Yang Berlawanan Dengan Mereka Kita Harus Yakinkan Bahwa Timnas Indonesia Sekarang Ini Di Bawah Bimbingan Daripada Kosin Tayong Timnas Indonesia Mampu Melalui Semua Itu Dan Timnas Indonesia Mampu Melaju Sampai Finalnya Semoga Amin Kita Doakan Semoga Yang Terbaik Saja Untuk Timnas Indonesia Oke Terima kasih Untuk Anda Semuanya Karena Sudah Menonton Video Makci Minta maaf Di atas Segala Tutur Kata Yang Silah Dalam Video Makci Minta maaf Apabila Makcik Tidak Terlalu Pandai Dalam Menguraikan Komentar Nama Juga Ini Bola Sebenarnya Bola Ini Bukan Di Bidang Perempuan Tetapi Karena Ini Adalah Timnas Indonesia Kita Harus Mendukung Timnas Indonesia Jadi Semampu Semua 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 Apa Daripada Maksud Komentar Makcik Dari Tadi Ya Ataupun Pendapat Makcik Apabila Ada yang Kurang Faham Kurang Jelas Boleh Ditulis Di ruang Komentar Nanti Insya Allah Makcik Akan Baca Makcik Akan Betulkan Setiap Apa Yang Salah Dalam Pendapat Ataupun Ulasan Dari Komentar Makcik Oke Terima Kasih Untuk Anda Semuanya Kita Hilih Saja Videonya Sampai Disini Jumpa Lagi Di Next Video Bye Assalamualaikum